assalamualaikum warung belum buka tapi udah ada yang beli ya karena ini penglaris ya kata orang pamali kalau ditolak jadi nggak mau mau nggak mau kudut dilayani ini saya mau mau masak nasi goreng lor ini nasi goreng biasa ini kita tumis dulu ya telurnya kita masukkan toppingnya ayam bakso kita tumis sampai wangi lor kita tambahkan sayuran kol sama sawi hijau ini bergantung selera ya ada yang enggak suka ya ada yang suka banyak sayurnya kita tambahkan kecap ikan cap juha kasih sambal garam penyedap ya dan saus tiram lor lalu kita masukkan nasinya aduk-aduk sampai bumbunya merata loh jadi bumbunya sangat mudah sekali ya enggak cuman saus tiram garam penyedap kalau enggak suka penyedap saat pakai gula pasir lor biar ada lagu ada rasa gurihnya ya dan sambal tergantung selera baru kita tambahkan kecap manis secukupnya ya aduk-aduk lagi sampai tercampur rata dan kita ongseng-ongseng terus sampai wajahnya kemubul ya nah ini lorok kemubul begini itu tandanya nasi goreng itu tanak naik smoke ya sedap wanginya itu enak nah ini nasi gorengnya udah kelihatan kemubul ya lor ini tandanya nasi goreng udah matang lor siap kita sajikan ya lo ya Hai 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 ini terlalu si goreng kita masa mie goreng lor kita cuci dulu aja nih ya ini untuk cuci wajannya pakai sabu ya lor ini sabu khusus untuk cuci wajan yang berbuka sabu lantai lor tadi kira sabu lantai bisa khusus untuk wajan ya lor ya proses masa mie goreng biasa pertama kita masukkan minyak secukupnya lor lalu kita masukkan telur kita oseng-oseng dulu bentar biar bentar kami siap lor 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 ya ya kita masukkan korengnya biasa kayaknya itu pakai ayam dan baso ini untuk sayurnya biasa pakai kol dan salin jug untuk bumbunya itu sama lho kita pasiin itu pokoknya air kau lebih sedikit ya Hai saus tiram garam mecin lada dan sambal sesuai seleranya lor ya di buku itu hampir sebenarnya masakan gigi hampir sama semua cuma beda-beda sedikit kalau nasi goreng tinggal pakai lada nah ini dihut petio itu ditambahin lada ini kita kasih air kau lebih sedikit biar tidak kering ya dan ditambahkan kecap manis secukupnya baru kita aduk-aduk kita aduk-aduk disini ini lampau metaknya seperti dia berjaya enak untuk goyang akhir-akhir akan pakai syubit untuk yang nggak biasa memang agak susah ya bisa pakai solat aja cuma untuk mi kweti obin itu lebih enaknya pakai sumpit masak error dan seperti biasa kalau masak-masakan begini ya itu kalau matang itu tandanya itu wajar itu ngobrol-ngobrol itu loh basah-masaknya ber-smoke ya udah siap untuk kita hidangkan lebih berikutnya setelah masak biasa lo kita bersihkan kita cuci dulu wajarnya selamat menikmati berapa terima kasih terima kasih terima kasih mohon dukungannya dengan cara like comment dan subscribe ya untuk yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga Allah memberikan kita semua kesehatan kewarasan ya rezeki yang banyak yang halal yang barokah oke loh cukup sekian ya video kali ini mudah-mudahan bermanfaat salam dari wong solo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wong solo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wong solo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wong solo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh